Halo, ketemu lagi dengan Ewa Risa Jana Nah guys, di video kali ini Ewa Risa akan buat kue, kue kering dan teman-teman di rumah juga pasti bisa buat kue kering ini Langsung saja ya teman-teman bahan-bahannya sebagai berikut Bahan-bahan yang kupakai disini adalah keju secukupnya Butter dan margarin butter Coklat batang yang dilelehkan Lalu susu bubuk dan tepung maizena Baking powder, 1 butir telur ayam dan gula halus Dan terakhir saya pakai tepung terigu Oke guys, langsung saja kita buat ya Langkah pertama siapkan wadahnya Lalu tuang butter dan margarin butter ke dalam wadah Lalu tambahkan gula pasir yang sudah dihaluskan Campur ke margarin butter Gunakan mixer agar bahan adonan ini dapat tercampur rata Jika bahan adonan ini sudah tercampur rata Lalu siapkan telur dan ambil kuning telurnya Sama saja tuang ke dalam bahan adonan Lalu lanjut lagi gunakan mixer agar telur dan bahan adonan ini dapat tercampur rata Lanjut lagi Lanjut lagi ambil susu bubuk full cream dan tepung maizena Tuang ke dalam bahan adonan dan tambahkan tepung terigu Lalu tambahkan tepung terigu Lalu tambahkan baking powder Tuang ke dalam bahan adonan Gunakan spatula agar bahan adonan ini dapat tercampur rata Lalu tambahkan tepung terigu Agar bahan adonan ini dapat dibentuk atau dipulung ya Lalu lanjut lagi siapkan putih telur Dan keju yang sudah diparut halus Dan talang yang sudah disiapkan dengan kertas roti Lalu ambil adonan Ukuran adonan ini 8 gram Dan dibulatkan seperti ini Dan ditusuk menggunakan jari tangan Lalu olesi dengan putih telur Ke seluruh bagian Dan lumuri dengan keju Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini Lakukan terus menerus Sampai semua selesai ya Terima kasih telah menonton Jika bahan adonan semua sudah dibentuk Lalu lanjut lagi Panaskan oven terlebih dahulu Dengan suhu 150 Lama waktu meng-oven Kurang lebih 20 menit saja Setelah 20 menit Lalu keluarkan lagi dari oven Siapkan batang coklat yang sudah dilelehkan Dan letakkan di atas adonan atau kue Seperti ini Boleh menggunakan plastik segitiga kalau ada Dan letakkan di atas adonan seperti ini Lalu oven kembali dengan suhu yang sama Lama waktu meng-oven kurang lebih 20 menit Oke guys Kue keringnya sudah masak Dan selamat mencoba Ini dia guys Kue keringnya sudah jadi Cheese trumpet cookies Hmm wangi banget Dan aku sudah penasaran bagaimana rasanya Oke guys langsung saja kita coba ya Aku ambil satu kue keringnya ini Dan bentuknya seperti ini Teman-teman di rumah bisa buat seperti ini ya Lalu saya coba potong dulu Bagaimana rasa kue kering ini Nah dilihat dari dalamnya ini sudah matang Dan hmm enak banget Rasa butter dan rasa keju juga enak banget Pas deh rasanya Oke guys semoga resep dan tutorial ini Boleh bermanfaat Terima kasih sudah mau nonton